Intro Halo guys, welcome back Jadi ini di video kali ini gue bener-bener cuman bakal ngasih tau kalian Istilahnya kayak ngejelasin tentang apa itu yang namanya Viva Road to Glory Keren Mode Series Jadi pastinya itu bakal jadi salah satu Oh iya sebelumnya kalo misalnya kalian ngeliat ini kamera gue yang goyang Ini karena gue megang kameranya pake tongsis Jadi ya saking ngamodalnya kayak gitu Jadi actually gue sekarang lagi nungguin kalo kalian bisa liat disana Gue lagi nungguin laptop gue lagi render video Salah satu video keren mode gue Dan gue mikir kayak daripada gue bengong gak ngapa-ngapain Kenapa gue gak bikin konten lain aja gitu loh Dan akhirnya gue mutusin untuk bikin video ini Gue cuman pengen kasih tau ke kalian Apa itu Viva 17 Road to Glory Keren Mode Jadi mungkin sebagian dari kalian udah ada yang tau Kalian-kalian yang emang dari dulu atau baru-baru ini nonton series Keren Mode Youtuber Indo maupun luar Tapi gue rasa di Indo kayaknya belum ada deh Jadi mungkin itu sebabnya sebagian dari kalian mungkin ada yang gak tau Apa itu Road to Glory Jadi istilahnya kayak Road to Glory itu sebenernya sama kayak series Keren Mode biasa Kita main pake suatu klub Kita jadi manager suatu klub Tapi kalo yang kalian liat saat ini mungkin dari yang gue mainin di channel Cajem ini Gue sekarang mainin pertama Leicester City Keren Mode Terus kedua adalah main United dan terakhir adalah Juventus yang sekarang lagi ongoing Dan ketiga tim itu bisa dibilang udah ada di kasta tertinggi dari Liga Domestic masing-masing Leicester dan United ada di Premier League kan Dan untuk Juventus itu ada di Serie A Italia Jadi menurut gue kayak ya itu Keren Mode biasa gitu Itu series biasa Nah kalo Road to Glory ini Itu merupakan series yang Kita tuh coba untuk nanganin tim yang emang ada di bawah Divisi bawah contohnya Kita ngambil salah satu tim dari Football League Championship Championship itu adalah satu divisi di bawah Premier League Atau bahkan Football League 1 atau League 2 Itu divisi di 2 atau 3 di bawah Premier League Dan actually divisi yang paling banyak Yaitu ada 4 divisi itu Di FIFA 17 itu cuma di Inggris Jadi untuk Spanyol Italia sama Jerman Kalo gak salah cuma ada 2 divisi Jadi kayak La Liga Santander tuh cuma ada bawahnya satu Satu divisi di bawahnya Terus juga Italia seri A Cuma ada bawahnya satu seri B Terus untuk Bundesliga juga Bundesliga 1 Bawahnya Bundesliga 2 kalo gak salah namanya deh Jadi itu dia dan untuk Premier League itu Serunya adalah kayak Kita bisa mainin sampe di bawah banget Sampai Football League 2 Dan itu nantinya Football League 2 itu Bener-bener PRnya adalah kita Kalo misalnya mainin sebagai Manager dari mereka Salah satu tim dari Football League 2 Itu adalah kita harus bener-bener naik Ke Football League 1 dulu Terus naik lagi ke Football League Championship Baru Naik ke Premier League Dan itu bakal PR banget Dan itu yang disebut dengan Road to Glory Krimot Jadi kita nanganin tim yang ada divisi bawah Dan kita coba untuk naikin mereka Ke divisi utama atau top division Dari Liga Domestic masing-masing Dan mungkin kita setelah Kita berhasil bawa mereka ke Top divisionnya baru kita coba untuk Berbicara di Eropa mungkin Europa League dulu mungkin baru Champions League gitu Jadi intinya pokoknya series ini Bakal jadi series yang panjang banget Dan kenapa Dan gue bilang ini project Project besar di channel ini Kenapa gue bilang project Karena pastinya selain ini series Yang emang bakal At least Lebih dari 3 musim kita mainin Ini juga bakal Bener-bener panjang banget episode gitu Dan bakal lama gitu Mungkin bisa 3 bulan 4 bulan Bahkan baru selesai series ini Jadi emang ini Series yang bakal panjang banget Dan Sebenernya gak cuman seru Karena kita bakal Nanganin tim itu Dari mereka masih cupu banget Di silahnya ini Karena pasti pemain-main yang ada Di divisi bawah Premier League Itu pastinya Ya emang pemain-main yang Bukan standar Premier League Jadi bisa dibilang kayak overall Mungkin jarang banget Kalian bakal nemuin main-main Dengan overall 80 ke atas Bahkan 75 ke atas Udah bagus gitu loh Kalo misalnya Di salah satu tim dari Krup Yang main di divisi Selain Premier League Tapi Ini yang seru lagi Menurut gue selain itu Adalah kita bisa Ngembangin main-main muda kita Jadi kalo misalnya Gue mainin Series Kreden Motivantus Atau mainin Atletor Laster Kayak kita maksimal Mungkin 3 musim 4 musim kan Gak mungkin kita lanjutin Ke musim ke 5 Karena itu bakal udah gak bosenin Banget kan Dan istilahnya kayak Masa dalam waktu 5 musim Lo gak bisa sih Juarain Liga Domestik Atau Europa League Atau Champions League gitu loh Pasti bisa lah Di salah satu musim tersebut Jadi Kayak udah selesai gitu loh Udah Udah gak ada yang perlu Lakukan lagi Nah untuk Roto Glory ini Kita bener-bener Pastinya Apalagi kalo misalnya kita Ambil tim yang ada di Contohnya paling bawah Itu adalah Football League 2 3 divisi di bawah Premier League Itu arti kita harus Musim pertama nih Ini kalo kita lolos terus Musim pertama kita bawa mereka Naik ke Football League 1 Musim kedua Kita bawa mereka naik ke Football League Championship Dan musim ketiga Baru kita naik ke Premier League Dan itu pun kita di musim ketiga Baru sebagai tim promosi Di Premier League Itu artinya Kayak kita Di musim keempat itu udah Bisa stay di Premier League Bagus gitu loh Jadi Kayak Musim kelima baru mungkin Kita bisa ngomong Kita mau coba Untuk main di Eropa Jadi menurut gue Dengan Durasi yang panjang ini Ini kesempatan besar Untuk Siapapun yang mainin series Road to Glory Remote ini Untuk nunjukin Bahwa Selain Mereka bisa Memanage Team ini Secara keseluruhan Mereka juga bisa Ngembangin main-main muda Jadi kayak ini Bener-bener yang seru banget Karena kalian tau pastinya Gue itu bener-bener suka banget Ngembangin main muda Yang ada di squad kita Maupun kita coba cari Pemain muda dari Pelosok-pelosok Mana negara Dengan Youth Youth System Kita mungkin Kita Youth Academy Dan baru kita coba Buat masukin ke First Team Kasih dia drill Kasih training Dan itu Menurut gue bakal seru banget Jadi kayak istilahnya Kita bisa ngebentuk Bintang sendiri Dari mulai bawah Sampai kita bisa Berlaga di Eropa Bahkan mungkin Bahkan juara Champions League Kenapa enggak gitu kan Itu seru banget kan Jadi itu dia Untuk Road to Glory Krimot Dan Yang saat ini gue tau Udah mulai mainin Atau mulai main Road to Glory Adalah Chessnoid Gaming Kalau kalian tau Chris Wood Jadi dia adalah Viva Youtuber Dari UK Dari Inggris Dan saat ini Kalau gak salah Dia main Pake Cambridge United Jadi Cambridge United Kalau gak salah Ada di Football League 1 Atau Football League 2 Gue lupa Dan Kalau untuk Youtuber luar Enak Karena mereka Apalagi di UK Karena Untuk si Chris Wood Chessnoid ini Dia emang Actually fans Dari Cambridge Dan dia kayak Cambridge itu Melupakan tim lokal dia Jadi kayak tim Yang emang ada di Misalnya gue di Jakarta Itu adalah persijanya Dia gitu Dan dia kayak gitu Dan dia kayak enaknya Menurut gue Dia ya tau Sejarah dari klub ini Dia tau perkembangan klub ini Karena emang ini Ikutin Itu adalah klub lokalnya dia Dan bagusnya itu Positif ya Kalau misalnya untuk Youtuber luar negeri Dan untuk gue Jujur Gue gak punya Banyak pengetahuan Tentang tim-tim di bawah Selain Premier League kan Dan Tapi Gue bener-bener pengen Mereka Ngejalanin series ini Jadi Itu sebabnya Gue bikin video ini Supaya kayak Kalian ada Perkenalan dulu lah Kalian tau dulu Apa itu sebenernya Series Roto Glory Jadi Ini mungkin bakal Dari channel ini Mulai Gue masih belum bisa Pastiin sih Tapi yang jelas Sekarang abis gue bikin Video ini Gue masih bakal bikin Beberapa video Untuk polling Jadi yang pasti Gue bocoran dulu kalian Polling tahap pertama itu Nanti gue bakal bikin Polling Liganya Kalian mau gue main di Pasti Inggris nih Gue bakal untuk Roto Glory Di V17 ini Kita main di Inggris dulu Karena Inggris paling seru Selain karena 4 divisi Tapi pasti karena Kayak ada beberapa Yang punya stadion Real face Gara macem Jadi itu pasti Bikin makin seru Jadi selain kita Bikin polling Liganya Jadi ntar gue bakal bikin polling Liganya Kalian pilih mau Football League 2 Football League 1 Atau championship Ntar detailnya di video Polling tersebut aja Terus selanjutnya Gue bakal bikin polling lagi Untuk timnya langsung Nah itu dia Jadi ada beberapa video Pasti Dan itu persiapannya Lumayan panjang Jadi Gue bisa bilang Mungkin Bulan Maret Atau April Mungkin baru mulai Karena pasti kita harus selesain Series Krimot yang ada Sekarang dulu Jadi itu sebabnya Gue mau pelan-pelan Kasih tau kalian Kalau disini ntar bakal ada Di channel ini bakal ada project Series baru Roto Glory Apa itu Roto Glory Segala macam Karena pasti gue tau banget sih Di Indonesia itu masih Kayak jarang banget Bahkan untuk yang Untuk Krimot aja nih Kayak Viva Krimot aja Mungkin banyak yang belum tau Apa sih sebenernya Viva Krimot itu gitu loh Atau Manager Mode lah Jadi itu sebabnya gue harus bikin video kayak gini Supaya kalian tau Dan nanti begitu gue mulai Jadi kalian udah ngerti nih Kayak kalian udah bisa expect Apa yang bakal kalian dapetnya dari series ini Kalian udah tau ini series bakal panjang Karena untuk series-series kayak gitu Itu actually kayak ngebutuhin Ya istilahnya kayak Kalian bener-bener harus Harus nonton dari awal gitu loh Biar kalian Bisa kayak Apa ya Kayak istilahnya main bareng sama gue gitu loh Kalian tau perjuangannya tuh Strugglenya dari bener-bener Gue susah banget dari awal Karena pasti selain Pemain-mainnya bisa dibilang Ratingnya rendah Kalau misalnya kita ambil Klub-klub tersebut Terus juga dananya Atau transfer budget Itu bakal kecil banget sih Jadi itu salah satu Kesulitannya Dan itu salah satu keseruannya Bahkan menurut gue Dan pasti apalagi Kalau misalnya gue main di legendary Itu bakal susah banget Kalian bayanginnya Kalau misalnya gue ambil Salah satu tim dari Divisi bawah Dan nanti kita begitu Sampai ke Premier League Kita harus main Kayak the likes of Man United Arsenal, Chelsea Segala macem Itu bakal berat banget kan Tapi justru disitu serunya Dan disitu yang Ngebedain menurut gue Bener-bener Orang-orang yang bisa jadi manager Atau Punya kemampuan itu Atau sama yang enggak gitu loh Jadi mungkin kalau misalnya Orang-orang FIFA Youtuber lain Luar negeri Yang main pake Atletico Barca Madrid Kayak tim-tim gede Bayern Segala macem Ya gue juga main pake tim gede sih sekarang Tapi Maksudnya kalau misalnya mereka yang main pake itu Dan gue pun Di CSGO kemarin Itu Kayak istilah Menurut gue gak teruji sih Karena ya mereka udah pake tim bagus Dan dananya besar gitu loh Mereka bisa beli main manapun yang mereka mau Gue pun di gitu kan Di Di United Krimot Di Juventus Gue bisa tinggal Kasih kalian aja nih Ayo Kita punya dana 100 juta Kita mau beli siapa aja Kalian kasih di komen Gampang dong Nanti Untuk seri remote Ratu Glory tuh Bakal susah banget sih Dan kalian pun Bakal lebih susah nih Misalnya gue minta nama Untuk transfer window Untuk kemurusan transfer Dibuka Gue minta kalian kasih suggestion Misalnya untuk policy keeper Atau Gelandang bertahan Kalian tuh gak bisa sembarangan ngomong Datengin Pogba Datengin Verratti Datengin segala Cuma nama-nama yang Mahal banget Karena Bisa jadi Kita ntar Dananya Atau transfer budgetnya Cuma 1 juta Bayangin Gimana caranya kita harus datengin main Dengan harga 1 juta doang Dan kita gak cuma harus datengin Untuk main loh Misalnya kayak kita butuh keeper baru Kita butuh striker baru Beberapa posisi nih Mungkin kita harus datengin 5 main Dengan dana cuma 1 juta Jadi itu pun kalian harus coba Untuk bantu gue Dengan cara Mungkin kalian cari Pemain-main muda yang bagus Atau pemain yang Kayak istilahnya Di luar radar gitu loh Mungkin gak ada yang tau Atau gimana Tapi kalian Tau nih Pemain punya potensi bagus Dan actually emang harga Di FIFA murah Itu bisa gue datengin Pasti Jadi Itu juga Jadi gak cuma gue yang susah nih Kalian juga ntar bakal susah Ini jerat tangan buat kalian pastinya Apalagi buat kalian yang Emang udah ngikutin Semua series Krimot gue dari awal Kalian yang Selalu kasih analisis Segala macem Ini menurut gue bisa jadi tantangan Juga buat kalian Dan ini yang Bakal seru juga nanti Di series Road to Glory kita Tapi yang pasti Tujuan gue bikin video ini Supaya kalian tau dulu Apa itu Road to Glory Jadi misalnya kalian ada yang gak ngerti Atau kalian mau tanya apa-apa lagi Kalian bisa komen di bawah Dan Gue belum bakal mulai polling Di video ini Ntar bakal ada video khusus Pasti ya polling Jadi kalian tunggu aja Dan Kayaknya itu aja Untuk video ini Untuk penjelasan Apa itu FIFA 17 Road to Glory Krimot Semoga Ini bisa menjawab pertanyaan kalian Buat yang belum tau Dan buat yang udah tau Semoga kalian Bisa menanti Apa ya Kayak istilahnya Nungguin nanti channel ini Mulai Series Road to Glory Karena Kemungkinan besar Kalo gue gak salah ya Karena Gue udah lumayan research sih Kayak Viva Youtuber di Indonesia Belum ada sama sekali Mainin series Road to Glory Jadi Ini bakal jadi yang pertama Di channel ini Di CJM Jadi ini bakal jadi besar Dan gue pun Lagi-lagi bakal coba Untuk melakukan Beberapa improvement Di series Krimot kita Pasti bakal beda Sama yang udah ada sebelumnya Jadi hopefully Ini bisa jadi Sesuatu yang baru Jadi untuk update Nanti apa yang bakal gue lakukan Di series ini Gue mungkin bakal kasih tau kalian Di video selanjutnya Jadi kalian tunggu aja itu Karena pasti Karena ini ada sesuatu yang berbeda banget nih Dan gue Yakin kalian bakal suka sih Dengan hal ini Jadi Istilahnya kayak tambahan lah Yang bikin series ini Bakal makin seru Jadi Tunggu aja Series Road to Glory Di channel ini Dan mungkin dari sekarang Kalian udah coba buat Bisa Search Atau googling kali Tim-tim di Divisi Bawah Premier League Apa yang bagus Buat nanti gue mainin Supaya kalian pas gue bikin polling Bisa langsung Isi Kayak kalian udah tau nih Misalnya gue harus main Pake Oxford United Atau pake Cambridge United Atau apapun Kalian udah tau nih gitu Jadi kalian bisa langsung isi pollingnya Dengan cepat Dan itu aja buat video kali ini Thanks for watching Don't forget to like Subscribe And I'll see you in the next one Bye guys Sub indo by broth3rmax